Inilah potret kasih sayang di balik bui. Dari ininya juga tengah malam kan udara kebuka gitu, banyak nyamuk. Kalau lagi panas kan di sini nggak bisa pakai kipas. Sebuah perjuangan mengasuh sang buah hati. Momen terberat apa bagi Buriani dalam mengasuh bayi di dalam lapas? Pada saat kehabisan barang, pempes susu. Di tengah penantian mereka yang peduli. Jadi sumbangan dari luar teman maupun pegawai gitu. Atau keluarganya yang beri. Ketika pesawat nasional gagal berkembang. Sayangnya tahun 98 itu AMF menghentikan semua kegiatan yang pembiayaan pemerintah untuk N250. Beberapa orang mengulang kebangkitan. Begini, kalau menurut saya R80 ini memang adalah penerjemahan konsep N250 di tahun 2010 ke atas. Meski sejumlah aral melintang. Jadi generasi itu terlalu terlambat kita. Berita palsu atau hoax menyebar sedemikian cepat. Karena keseringan berita salah sehingga dia menggerus rasa percaya, saling percaya di masyarakat. Saya merekam penyesalan mantan penyebarnya. Ternyata ada haters yang motret. Lalu itu dijadikan bahan bully buat saya. Dia bilang, ini John Rooney baru ngambil uang dari hasil sekorupsi. Dan menemui pemberantas berita hoax. Saya Amanda Falani Saya Yasmin Alvina Saya Reza Ardi Dan saya Prita Laura Pemirsa inilah 360, 3 fakta membuka mata dalam 60 menit. Baru-baru ini Amanda Falani mengunjungi Lembaga Pemasyarakatan Anak dan Wanita Tangerang, Banten. Guna menelusuri keseharian, sejumlah narapidana mengasuh sang buah hati. Bayi-bayi ini harus tidur bersama dengan para napi lainnya di dalam sel yang sempit. Tidak ada ruang khusus bagi mereka, apalagi fasilitas dasar yang memadai bagi tumbuh kembangnya. Kepada Amanda, para ibu hamil dan menyusui menceritakan sebuah perjuangan memberikan hak sang bayi. Karena status pidana yang melekat tidak melepas peran seorang ibu meski berada di dalam lapas. Ikuti kisah selengkapnya. Sebuah momen berharga yang tidak ingin dilawatkan sebagian besar perempuan. Menjalin ikatan dengan sang buah hati. Meski saat ini rumah yang mereka tinggali berbeda. Pasal 112 ayat 2, jadi kenanya 8 tahun. Itu apa barang yang diantar itu? Narkomba, jadi sabu. Delapan bulan sudah, Siti dan bayinya tinggal di dalam sel penjara. Mereka berdua tidak mendapat kamar pribadi, melainkan harus tidur bersama enam warga binaan lainnya, di mana kamar mandi dan kakus menyatu dalam ruangan ini. Situasi amat pelik harus Siti terima akibat suatu peristiwa. Saat ini suami di mana? Di TL. Di dalam juga. Sebenarnya gini kan pertama suami ngelepon. Udah gitu kan nyuruh pegangin sesuatu katanya gitu. Buat teman, ntar teman ngambil katanya gitu. Kan posisi dikontrakan. Udah gitu saya, udah saya tolak gak mau. Gak lama ada orang datang kirain mah yang mau ngambil barang itu. Tahunya bukan, penyidik yang datang. Kala itu, Siti tengah mengandung. Namun ia tetap harus menjalani proses hukum. Sampai akhirnya, ia terpaksa melahirkan di dalam lapas dengan bantuan seorang bidan. Bu Siti, tantangan yang terbesar dalam merawat dan mengasuh bayi di dalam lapas, apa sih yang ibu rasakan? Tantangannya sangat inilah. Dari bangun tengah malam, gitu ya. Sendirian, gitu. Sedangkan teman sekamar, mungkin yang lain kan pada ngantuk. Sedangkan kita kan punya bayi, harus menyusuin, harus bangun, gitu. Terus di sini juga ada aturan-aturannya. Harus piket kamar lah, harus kita kerjain, gitu. Gak bisa sama orang lain. Mengasuh buah hati di dalam bui, tak hanya dialami Siti. Saya menjumpai seorang warga binaan yang memiliki bayi berusia delapan bulan. Gak, dua, dua, tiga. Selama itu pula, penjara menjadi hunian mereka. Narkoba lagi-lagi menjadi penyebabnya. Awalnya dimulai dari, ya saya memang pemakai narkoba. Hasil ponisnya apa? Hasil ponisnya, ya memberatkan saya sih, dengan ukuran pemakai dapat ponis yang setinggi itu, lima tahun enam bulan dengan subsidiar empat. Pada saat itu dalam kondisi hamil? Saya gak tahu. Pada saat ditangkep, saya baru tahu saya hamil. Itu juga saya sempat ngemis-ngemis sama penyidik. Tolong, Bu. Belikan saya tespek. Saya minta tolong, karena saya udah telat men. Sejak hakim menjatuhkan ponis, Riany pun memutuskan untuk tetap bersama sang bayi dengan segala keterbatasannya. Termasuk kebutuhan dasar nutrisi bayi. Riany punya alasan sendiri mengapa ia tidak lagi memberikan asih. Momen terberat apa bagi Bu Riany dalam mengasuh bayi di dalam lapas? Momen terberat pada saat kehabisan barang. Kebutuhan bayi seperti apa saja? Pempes, susu. Kebutuhan Siti dan Riany tentu berbeda dengan kebutuhan warga binaan lain yang hanya membawa diri sendiri. Sepanjang saya menelusuri area penjara, ruang terbuka hijau cukup memadai. Namun saya tidak menemui ruang khusus penyusui dan ibu hamil. Sudaryati, kepala lembaga pemasyarakatan kelas 2B anak dan wanita tanggerang, yang kala itu menjabat pun mengakui, lapasnya tak ditunjang dengan segala keistimewaan. Bagaimana lapas di sini yang membantu dalam menunjang tumbuh kembang si bayi, Bu? Kalau masalah fasilitas, kita memang kamar kita tidak ada kamar khusus ya untuk bayi. Hanya mereka mungkin ditempatkan, disatukan dengan warga binaan yang sehat lah, yang tidak punya, yang tidak TPC, tidak yang HIV, maupun yang punya penyakit menular dan sebagainya. Dan ini pavilion mawar hanya kamar saja, ibu ya? Kamar-kamar-kamar dan ruang untuk tidur sama istirahat. Aktifisat untuk makan, ada kamar makan. Ada tempat lain, nyuci di sini. Senam di depan, olahraga di depan. Kapasitas lapas anak dan wanita tanggerang mampu menampung sebanyak 100 warga binaan, di mana saat ini jumlah mereka telah mencapai 207 orang. Tak sedikit dari mereka adalah limpahan dari rumah tahanan pondok bambu di Jakarta Timur. Selama ini belum, mbak. Karena kita tahu bahwa di LPLP ini kan semua sekarang overcapasitas. Buru-buru untuk ngasih tempat itu. Sudah digabung aja semuanya masuk. Entah itu ibu hamil, menyusui maupun yang lain, kan selama ini kan masih dicampur. Kalau lebih bagusnya kan ada tempat tersendiri bagi mereka, supaya anak juga tumbuh dengan sehat, ibunya juga bisa mengasuh anaknya dengan baik. Sesuai dengan peraturan pemerintah, mengasuh anak selama dua tahun menjadi hak narapidana. Namun pada kenyataannya, baik Siti maupun Riani tidak menghendaki kedua buah hatinya berlama-lama di penjara. Sebenarnya kan ada peraturan apakah bayi itu bisa diserahkan ke keluarga dan juga dirawat sendiri. Jadi keputusan ibu saat ini apa? Keputusan saya sih pengennya bayi diambil. Jadi lebih memilih dia di lingkungan yang lebih baik daripada tidak dekat dengan ibu? Iya sih pengennya dekat, cuman saya khawatir gitu, kasian juga. Dari ininya juga tengah malam kan udara kebuka gitu, banyak nyamuk. Kalau lagi panas kan di sini nggak bisa pakai kipas. Itu kasian juga, kadang-kadang kan tidurnya nggak nyenyak, kerewel. Kalau bisa jangan sampai dua tahun. Tapi saya susah ya, saya mau keluarin juga keluarga saya yang nggak ada di sini. Jadi mau nggak mau. Tapi saya lagi berdoa mudah-mudahan jangan sampai dua tahun. Saya kasian dia di perkembangan di dalam itu nggak bagus buat bayi. Karena anak tahu jeruji, anak tahu rokok. Anissa terjerat perkara dugaan tindak pidana penggelapan dan penipuan. Ia harus berdamai dengan keadaan di tengah kehamilannya yang berusia tujuh bulan. Apa yang ia konsumsi selama ini tidak ubahnya seperti menu warga binaan lain. Padahal, sebagai ibu hamil, ia berhak mendapat makanan tambahan sesuai dengan petunjuk dokter. Ada makanan jatah di sini dikasih tiga kali, tapi kan tahu sendirilah makanan jatah itu kayak mana kan sayur gitu-gitu doang. Rasanya juga aneh, nasinya juga istilahnya kuning, banyak putunya, banyak gabahnya. Kadang lagi bagus, bagus, berapa hari bagus. Kita pengen makan, minum susu aja, susu apa kita harus beli. Selain lansia dan warga binaan yang berpenyakit permanen, ibu hamil dan menyusui termasuk kelompok rentan, yang seharusnya mendapat perlakuan khusus, bahkan hingga pelayanan kesehatan. Faktanya, baru satu kali saja Anissa dapat memeriksakan kondisi kandungan selama proses hukumnya berjalan. Ternyata, permasalahan ini bermuara pada ketiadaan anggaran bagi kelompok rentan. Tahun lalu kami punya anggaran 10 juta setahun untuk yang kelompok rentan. Untuk bayi dan ibu menyusunya, untuk tahun ini ada anggaran? Untuk tahun ini tidak, tidak ada. Karena banyak yang dipangkas kemarin ya, jadi untuk tahun ini, tahun 17 ini tidak ada anggaran untuk kelompok rentan. Jadi tergantung sumbangan dong ya, ibu ya? Jadi sumbangan dari luar, teman maupun pegawai gitu, atau keluarganya yang beri. Saat ini ada 46 ibu hamil dan 124 bayi pada 20 lapas dan rutan yang tersebar di Indonesia. Dan segala kebutuhan mereka tergantung dari uluran tangan kita. Minimnya fasilitas dan perlakuan khusus terhadap mereka, saya pertanyakan kepada Sekretaris Direkturat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM, Sri Puguh Utami. Kami menyadari itu. Paling hanya beberapa saat anggaran tersebut bisa dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan bayi dan ibu yang sedang menyusui. Tapi saya yakin kesanannya memang butuh mitra. Butuh mitra untuk bersama-sama memenuhi kebutuhan bayi tersebut. Sekali lagi ini karena keterbatasan anggaran. Dan membutuhkan donatur gitu ya? Iya, betul. Tetap butuh mitra. Dari 36 wilayah lembaga pemasyarakatan dan rumah tahanan perempuan, 10 di antaranya telah disediakan ruangan laktasi. Inilah bentuk komitmen pemerintah dalam memenuhi hak warga binaan. Meski dengan skala minimal. Bagaimana dengan wacana pembentukan LPP ya Bu ya? Mampu memenuhi kebutuhan para ibu menyusui dan ibu hamil? Sekarang ini yang sudah terbangun baru 10. Baru 10 lapas perempuan. Jadi masih ada sisa 26 lagi. Mudah-mudahan tahun 2017 kita mudah-mudahan sudah bisa menyiapkan yang seperti itu. Ada ruang khusus bagi ibu yang hamil, kemudian ruang khusus bagi ibu yang menyusui, kemudian juga ada ruang khusus bagi ibu-ibu yang kelompok rentan. Di dalam ini bukan tempat yang tepat sejatinya. Tapi kalau kita bicara tentang bagaimana ibu bisa berinteraksi dengan bayinya, ya apa boleh buat gitu. Status pidana yang melekat pada diri mereka tidaklah semerta-merta menghapus peran seorang ibu. Meski hak kebebasannya terampas, namun hak lainnya tetap mereka miliki. Namun bagi Riani, lingkungan terbaik bagi sang buah hati tetap berada di luar penjara. Mencari reinkarnasi pesawat anak negeri, sesaat lagi di 360. Terima kasih telah menonton!